Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel kita semua ya Kali ini saya akan memberikan tutorial Menanam sawi menggunakan partikel kayu Hasil remukan dari lemari ataupun meja bekas Berikut tutorialnya Pertama-tama yang kita butuhkan adalah Bahan dari partikel remukan ya Kedua kaleng Yang ketiga paku Yang keempat adalah kita butuhkan palu Kita lupangi seperti ini ya Di bawah Ini dengan masuk tujuan Ketika media nanti disiram air tidak akan menggenang Selanjutnya teman-teman Kita perlihat lebih dekat lagi ya Inilah remukan partikel kayu yang sudah lapuk dari meja ataupun lemari bekas yang sudah dibuang Ternyata setelah saya buktikan Ini bisa untuk media tanam ya teman-teman Lalu kita isi kaleng yang sudah kita lubangi tersebut Dengan media dari partikel kayu tersebut Isi sampai penuh Setelah itu kita siapkan bibit yang akan kita tanam disini Kebetulan saya punya bibit yang sudah terhitung kadar luar saya untuk dipindah tanamkan Tetapi tidak mengapalah Kita pilih kira-kira bibit yang paling bagus Langsung kita tanam pelan-pelan ke dalam media yang sudah kita isikan ke dalam kaleng bekas ini Jangan terlalu banyak kita menanam dalam satu kaleng Sebetulnya satu tanaman pun sudah cukup Tapi kali ini saya tanam dua pohon Oke sahabatku setelah kita tanam lalu kita siram ya Bagusnya untuk penyiraman hari satu sampai hari ketujuh ini menggunakan abemik cair Tetapi bisa kita siram dengan air biasa Tetapi untuk peletakan kita letakkan di dalam tempat yang teduh Nah ini dia teman-teman hasil perbedaan antara yang baru tanam Ataupun yang sudah 15 hari setelah tanam ya sahabatku Jadi inilah hasil daripada kita menanam menggunakan partikel kayu Walaupun kelihatan barang bekas Tetapi ternyata bisa dimanfaatkan sebagai media tanam Dan terbukti ampuh dan bagus hasilnya Oke sahabatku Sebelum meninggalkan channel ini Jangan lupa di like, subscribe ya Terima kasih sudah di subscribe Semoga channel ini lebih bermanfaat buat yang lainnya Dan untuk hari-hari berikutnya setelah 15 hari Ataupun setelah 10 hari bisa dibantu dengan pupuk NPK mutiara Nah ini dia teman-teman Full 100% menggunakan partikel kayu Oke semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya